Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead 2 Alive, dan kali ini tersendiri mengenai episode ke-11nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tersendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. So, setelah gagal melihat Westcott jadi donat pada episode sebelumnya, pada episode ke-11 nantinya, hal itu akan bisa kita lihat, dimana hal itu terjadi akibat Kurumi yang berhasil menebut kristal sepira yang ada pada dirinya si Westcott, dan itu membuat sebagian perut dari Westcott akan bolong akibat tusukannya si Kurumi, dimana kejadian itu sendiri seketika membuat para Nibel berubah menjadi lembaran kertas yang berterbangan di tiup angin. Nah, melihat hal tersebut, Ellen dan Artemisia lalu mendatangi Westcott dan mereka pun akhirnya kabur. So, kemenangan pun akhirnya diraih oleh kubu Rataktors ya disini, dan nantinya Kurumi akan menjelaskan alasan kenapa ia masih bisa hidup setelah dibuat donat sama si Mio sebanyak dua kali, dimana ia menggunakan salah satu peluru ajaibnya untuk bisa mentransfer ingatan dirinya yang asli ke salah satu klon yang sudah dia siapkan sebelum muncul di hadapan si Mio. Dan tentu saja, disini Kurumi juga menggunakan kristal Westcott untuk bisa menjadi lebih kuat lagi dengan Angel Rasiel sebagai atributnya. So, tidak butuh waktu lama, akhirnya para spirit yang berhasil mengevakuasi warga sipil, akhirnya berkumpul kembali di dekat Sido. Dimana Nia yang melihat Kurumi dengan bel zedup di tangannya, merasa kalau ia seperti di NPR oleh Angel-nya sendiri. Namun karena hal itu, Westcott bisa dikalahkan, jadi para spirit bisa menerimanya. Ya, disini Toka dan yang lainnya merasa senang karena Westcott telah dikalahkan, namun kesenangan itu tidak bertahan lama. Dimana saat semua spirit sudah berkumpul, Mio datang untuk kembali lagi menebar terornya. Seperti apa yang dia lakukan di masa depan. Dimana saat Sido memastikan tidak ada lagi jalan damai yang bisa ia tempuh bersama dengan si Mio, Sido pun akhirnya memutuskan untuk melawan balik dengan semua spirit bersatu untuk melawan Mio. Nah, disini Sido juga mengatakan kalau para spirit harus lebih berhati-hati dengan benang-benang putih yang keluar dari astral dressnya si Mio. Dimana benang-benang tersebut itu bisa membuat para spirit mati seketika. Dimana setelah pertarungan semakin sengit, Kurumi pun mulai mendekati Sido dan menanyakan rencana apa yang akan Sido pakai dalam menghadapi Mio dalam kondisi full power-nya. Dan Sido pun menjelaskan kalau Mio adalah roh yang kesepian, dimana ia telah dibutakan dengan cintanya kepada Shinji. Dan Sido pun berniat untuk mencium Mio sekali lagi agar bisa sedikit lebih mengerti mengenai apa yang sedang Mio pikirkan pada saat ini. Ya, Sido mencoba untuk menyelamatkan Mio dari rasa kesepiannya. Dimana mendengar hal tersebut, Kurumi pun merasa kesal dan akhirnya memberikan ciuman penyegel rohnya kepada si Sido. Ya, disini kekuatan Kurumi akhirnya Kurumi berikan kepada Sido untuk bisa melawan balik Mio. Dimana hal itu membuat Sido terkejut dan juga berterima kasih kepada Kurumi. Dan sebelum berangkat menuju ke tempatnya si Mio, Sido pun mencium Kurumi sekali lagi sebagai tanda terima kasihnya. Dan itu membuat Kurumi berkata, So, singkat cerita, Sido pun akhirnya menerobos masuk ke arah teritorinya Mio, mencoba untuk menciumnya sekali lagi. Dan Sido pun serta Mio mulai terbungkus dengan kain putih yang berasal dari astral dressnya milik si Mio. Nah, di sisi luar, para roh mulai merasa panik dengan Sido yang berhasil ditangkap oleh si Mio. Bahkan Kotori dengan cepat meminta Kurumi dalam bentuk rasielnya untuk bisa mencari keberadaan Sido setelah ditelan oleh astral dress miliknya si Mio. Dimana Kurumi mengatakan kalau Sido seperti sedang berada di tempat yang hangat dan juga terik. Ya, dalam dimensi yang Mio ciptakan, Sido diketahui berada di lingkungan yang bisa disebut sebagai pantai. Dimana Sido membuka matanya, ia bertemu dengan Rene dan juga si Mio dan satu lagi sosok laki-laki yang bernama Shinji. Dan terjadilah double death dari dua orang yang harusnya sama. So, di sisi luar lagi, kita diperlihatkan mengenai rencana asli dari si Westcott. Dimana Westcott berencana untuk menciptakan deus baru selain Mio dan kali ini menggunakan tubuhnya sendiri. Dimana untuk mengalahkan Mio, Westcott juga harus memiliki kekuatan yang sama seperti Mio. Dimana untuk mengalahkan Mio, Westcott juga harus memiliki kekuatan yang sama seperti apa yang Mio miliki. Dimana dengan modal formula spirit, Westcott dan Ellen akhirnya membuat ulang deus baru di titik benua Eurasia. Dimana rencana itu akhirnya diketahui oleh Elliot setelah menyadari adanya gelombang mana yang cukup besar yang berkumpul di satu titik secara bersamaan. Dimana guncangan itu juga dirasakan oleh Mio dan juga Sido di dalam dunia yang Mio ciptakan. Dimana Mio mengatakan kepada Sido, kalau Westcott berencana untuk membuat dirinya yang lain, sesuatu yang mirip dengan roh asal mula. Dan jika tidak dihentikan, Westcott bisa menghancurkan dunia tempat Mio dan Shinji bertemu. Yep, setelah kencen panjang Sido dan Mio terjadi dan bertemunya Sido dengan sosok Shinji yang asli, Mio pun akhirnya mau berdamai dan membantu Sido dalam mengalahkan si Westcott. Dimana di dunia yang Mio ciptakan ini juga, Mio mengatakan kepada Sido, kalau alasan dia melahirkan Sido kembali ke dunia ini dan memberikan Sido kekuatan yang begitu besar adalah demi dirinya sendiri. Dimana Mio ingin suatu saat nanti Sido bisa membunuhnya dengan kekuatan dari semua spirit. Ya, keinginan Mio yang sebenarnya adalah ia ingin mati dan bertemu dengan Shinji di alam baka. Dimana bagi Mio, dunia tempat dimana Shinji tidak ada adalah tempat yang sangat sepi dan juga menyakitkan. So, menurutku sendiri episode ke-11 nantinya akan ditutup dengan Westcott yang berhasil mendapatkan kekuatan Roh asal mula. Dimana kekuatan itu sendiri tidak bisa Westcott kendalikan dan itu bakalan menarik sih untuk kita lihat nanti ke depannya. Dimana pada episode ke-11 kali ini itu sendiri, kita bakal lebih banyak melihat action dari Shimano vs Westcott and the Gang. Terus ada Kurumi yang dapat kekuatan si Mia dan yang paling ditunggu-tunggu adalah tobatnya Mio atas semua yang telah ia lakukan di timeline sebelumnya. Ya, setelah ingatan dari Shido di masa depan bisa Mio lihat, Mio menyadari kalau meskipun dia bisa memiliki Shinji. Namun hanya kehampaan yang ia rasakan di timeline tersebut dan itu sangat menyakitkan bagi si Mio. Ya, selain Mio yang tobat, Westcott juga bakal jadi donat pada episode ke-11 nantinya dan itu bakalan menarik banget sih gitu kan. Dan gak sabar nih buat kita lihat nanti ke depannya. Nah, episode ke-11nya itu sendiri masih akan berada pada adaptasi untuk volume ke-19nya yang berjudul Mio True Ending. Tepatnya pada chapter yang berjudul Surga Sementara. Dimana maksud dari Surga Sementara itu sendiri adalah dunia yang akan Mio ciptakan untuk membawa Shido bertemu dengan si Shinji. Menceritakan semua yang Mio rasakan. Dan juga menguatkan kalau ending dari Dead Life untuk musim ke-5 kali ini itu sendiri akan benar-benar berakhir pada akhir volume ke-19nya. Dan tentu saja itu akan jadi ending yang sangat gantung banget. Dimana Mio jadi kristal spira namun para spirit masih ada dan para wizard tidak dijelaskan lagi kabarnya kemana. Tapi ya, kita lihat aja lah nantikan. Semoga aja ada musim ke-6nya. Dan mungkin movie penutupnya mengenai Tenka dan juga Beast Toka. Dan tentu saja open ending dari Toka dan Shido ke depannya. Namun untuk sekarang kita fokus aja dulu pada episode ke-11nya yang bakalan kembali hadir nanti pada hari Rabu depan. Dan itu bakalan menceritakan mengenai pertarungan epic antara si Mana dan juga si Kotori barengan dengan Shido melawan Westkot in the gangnya. Lalu mengenai bagaimana si Mio ini tuh bakalan tobat dan akhirnya bakalan mencoba untuk membantu Shido melawan Diem. Atau lebih depan itu melawan si Westkot yang sudah mencoba untuk membangkitkan dirinya lagi menjadi roh asal mula yang baru. Dan ini bakalan seru banget sih harusnya. Dimana episode ke-11 kali ini tuh sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 19 Juni 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beast Station. Nah gitu kan tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Janik.